Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi di channel janela 98 Nah jadi buat teman-teman yang udah ngeliat video saya sebelumnya ya Yaitu cara mengatasi gagal download di chrome Tetapi masih belum berhasil ya Nah disini saya bakalan kasih tau lagi Untuk cara terbaru ya Ataupun terupdate Untuk mengatasi tidak bisa download aplikasi Maupun file lainnya di google chrome Disini ada 3 cara untuk mengatasi Masalah tidak bisa download di aplikasi google chrome tersebut Nah untuk cara yang pertama ini Kalian bisa masuk ke Aplikasi google playstore terlebih dahulu Kemudian kalian bisa klik aja Yang logo profile kalian Di pojokan atas Kemudian kalian bisa Pilih yang play protect ini Nah di bagian ini kalian bisa klik yang Pengaturan pojokan atas Kemudian untuk pindah aplikasi dengan play protect ini Kalian bisa non aktifkan saja Nah jika sudah kalian non aktifkan Sekarang kalian bisa coba untuk mendownload aplikasi melalui chrome Nah jika belum berhasil Kita bakalan menggunakan cara yang kedua Yaitu kalian bisa masuk ke aplikasi google chrome Nah disini kalian bisa klik aja Icon titik 3 di pojokan atas Pilih aja yang tab samaran baru Nah kemudian disini kalian bisa menjelajahi Ataupun cari aplikasi maupun file yang ingin kalian download Jika untuk dua cara ini masih belum berhasil Disini kita bakalan beralih ke cara yang terakhir Yaitu satu-satunya cara untuk mengatasi hal ini ya Kalian bisa kembali lagi ke play store Kemudian kalian bisa cari aja google chrome Nah kalian klik untuk aplikasinya Kemudian kalian bisa pilih aja yang Uninstall seperti ini Kalian klik yang uninstall Nah jika udah terpeninstall ya Kalian tinggal update lagi untuk aplikasinya Nah kemudian kalau sudah seperti ini Kalian tinggal klik aja yang buka langsung ya Dan disini kalian bisa login lagi Dengan menggunakan akun gmail kalian Nah sekarang jika sudah terlogin Kalian tinggal cari lagi aja Untuk aplikasi ataupun file Yang ingin kalian download sebelumnya Semoga saja dengan ketika cara ini Kalian bisa berhasil untuk mengatasi masalah Kita bisa download di google chrome Jadi untuk caranya seperti itu saja Oke semoga bisa bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa like dan subscribe